Hai ya ketemu lagi dengan saya artoni Steven hari ini kita mau masak sayur dulu kita mau bikin cah kangkung spesial spesial seafood nah bahannya adalah sebagai peribu ini ada kangkungnya ini kira-kira ikat ya tapi ikatnya yang kecil terus seafoodnya itu saya ada ada cumi ada udang sama ini ada bakso ikat ini yang ada dikupas aja bumbu yang tumisnya itu sebagai berikut ini bawang putih bawang putihnya sudah cop nih pakai ini alatnya ya ini kira-kira lima siung lima siung bawang putih terus ini bawang bombanya setengah-setengah siung cabainya sekitar tadi tiga-tiga panjang-panjangnya bumbu yang paling utama itu kalau masak cah kangkung itu adalah apalagi cah kangkung ala Chinese food dia harus pakai yang namanya saus tirom jadi ini yang bikin enak saus tiromnya kira-kira nanti satu sendok makan aja jangan banyak-banyak hati amis terus pakai kecap ikan terus ini kecap ikan juga tapi dari oyster ini agaknya ngerti ya terus terakhir kita pakai minyak wijen minyak wijen ini gunanya dia berganti oke dia wangi oh ya terus terakhir nanti saya pakai penyedap rasanya dari kaldu kaldu rasa jambur ya langsung aja kita memasaknya ya jadi kalau masak cah kangkung ini cepat paling dua tiga menit aja langsung selesai jangan lama-lama jangan sampai banyak oke oke wajen kita panaskan kita kasih minyaknya panas kita langsung tumis punggung halusnya tadi pertama bawang bombay dulu bawang bombay dulu kita masukkan ya karena dia kan udah gede-gede yang bawang putihnya saya udah bisa luipin jadi lebih cepat nanti bawang putihnya jangan sampai langsung bawang putihnya jangan sampai langsung kita masukkan ininya ini mungkin saya masak agak lebih lama karena takut ini enggak matang ya nanti yang 2-3 menit itu mungkin pas ini kangkungnya masuk itu jangan lama-lama dari pasti masukin kangkunya jadi nanti kangkunya setengah matang langsung kita udah masukin mendingan kita langsung sembuhin sekarang atau tiramnya kira-kira satu sentok ya kita kasih kaldu kaldu jamur ini tepat yang ini kali tepat ikan kalau seafoodnya udah matang terakhirnya langsung kita melakukan kangkunya ini wajan saya kurang gede ya nggak bisa cepat oke kita langsung tambahin air sesuai selera kalau airnya sudah mendidih oke langsung matiin aja karena nanti ini udah setengah mah udah matangan ini kayaknya bonyok ini kurang cepat matiinnya ya jadi nanti kalau udah setengah matang langsung dimatiin aja oke masakannya sudah ini menu kita hari ini cak kangkung seafood spesial kalau Chinese food sih ya jadi kalau masak kangkung ini cukup setengah matang aja nanti dia matang sendiri oke setelah udah diangkat ya nah ini dia bagaimana cara membuatnya resep-resepnya tetap lihat di artonis channel oke thank you hup selamat menikmati selamat menikmati